sa'ala alaihi wa sisi ajma'in ama mbakdu Ya Bapak dan Ibu sekalian Mayalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya Salam dan salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran ta'id sehingga kita bisa ta'idnya sehingga bisa dikenal Di seluruh pelosok negeri saat ini Oke, yang saya hormati Dan juga Bapak dan Ibu disini Buma hormati Pemateri Jajah Ngobras Ramadan kali ini Ada Ustaz Abu Syakir Assalamualaikum, selamat malam Ustaz Oke, Ustaz bisa mendengar Suara saya dengan baik ya Ustaz ya Alhamdulillah Oke, dan juga Bapak dan Ibu Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga hadirnya Kita disini, kita akan Menjadikan amal baik bagi kita semua Dan sebelum kita beranjak Ke acara inti Alangkah baiknya kita buka acara ini Dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama A'udzubillahimah syaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah bi'amin Ar-Rahmanirrohim malik yomidin Ya kanabuduwa, ya kanabuduwa Ya kanabuduwa, ya kanabuduwa Ya kanabuduwa Bapak dan Ibu sekalian Kita Kembali dengan jajah ngobras Romadon malam ini Dan kita akan banyak Belajar lagi Bersama Pemateri kita yang satu ini Terihal Jangan Biarkan dirimu Melemah Karena masa sulit Jadi temanya Super asik banget ya Buat malam ini Supaya kita Jangan Membiarkan diri kita Melemah Di masa sulit Apapun yang Bakal kita hadapi Nah sebelum kita mulai Saya mau menginfasikan Kepada Bapak dan Ibu sekalian Yang memiliki pertanyaan Baik saat Ustadz Tausiyah Maupun nanti Di sesi tanya jawab Jadi biar Nggak lupa Langsung utarakan Tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian Di fitur chat Nanti saya akan Jawab setiap Pertanyaan Yang akan saya sampaikan Kepada Ustadz Selaku Pemateri malam ini Biar nggak Banyak Panjang lebar Kita langsung Waktunya Ustadz Untuk bertausiyah Kepada Ustadz Abu Syakir Sesi tausiyah Saya tersilakan Silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Surat wassalamu A'la nabi Muhammadin A'la alihi Wasallam A'la alihi Shadha La ilaha illallah Damna syarikalah Wasyadana Muhammad Rasulullah Suaranya Terdengar jelas Terdengar jelas Ustadz Terdengar Alhamdulillah Jelas Jelas Ya karena Alhamdulillah Pada malam hari Yang berbahagia ini Kita bisa Berkumpul Dalam dunia Mayak Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Majlis kita Majlis yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita semua Menjadi orang-orang Yang Selalu Dipimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk istiqamah Di atas Jalan Islam ini Sampai akhir Raya kita Alhamdulillah Pada Kesempatan Malam hari ini Kita Bisa Untuk Bermajelis ilmu Untuk Melaksanakan Salah satu Kewajiban kita Untuk Tolakul ilmu Menuntut ilmu Meskipun dalam Kondisi yang Terbatas Seperti sekarang ini Kondisi seperti Sekarang ini Memang Sangat Menjadi ujian Buat kita semua Dengan Banyak ujian Yang sedang kita Hadapi Di Masa Wabah Pandemi COVID-19 ini Kita Sebagai seorang Muslim Memang Sudah seharusnya Terus Merasa Optimis ya Dengan Segala kondisi Yang ada Karena itu Ciri khas Seorang Muslim Yang tidak Pernah putus asa Menghadapi Segala Kondisi Meskipun Kondisi itu Sangat buruk Bagi kita Karena Karena putus asa Merupakan Sifat Orang-orang yang Kafir Sebagai seorang Muslim Seharusnya Selalu optimis Dengan segala Kondisi Dan selalu Mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Kesabaran Yang Kita Miliki Dalam Menghadapi Berbagai macam Musibah dan Bencana Yang Kita Harapi bersama Tema yang Disampaikan Kepada saya Bagaimana Menghadapi Masa Sekulit ini Melalui Kisah Nabi Saya Mencoba Mencari Banyak Kisah-kisah Nabi Memang yang Penuh dengan Ujian Dari mulai Rasulullah Rasulullah Dilahirkan Dalam kondisi Yatim Biatu Kondisi Yatim Kemudian Ibunya Meninggal Menjadi Yatim Biatu Itu merupakan Kondisi yang Tentunya Sulit Bagi Seorang Anak Yang Ditinggal Oleh Kedua Orang Tuanya Kemudian Hidup Bersama Kakeknya Abdur Muttalib Yang Sangat Menyayanginya Bahkan Melebihi Anak-anaknya Sendiri Beliau Merupakan Cucunya Kemudian Ternyata Dari Kakek Yang Sangat Menyayanginya Itu Akhirnya Meninggalkan Beliau Juga Akhirnya Beliau Hidup Dengan Pamannya Abu Talib Bapaknya Ali bin Abu Talib Dan Pamannya Ini Juga Luar biasa Sayangnya Kepada Keponakannya Ini Sampai Berani Mengorbankan Jiwa Raganya Harta Bendanya Demi Melindungi Keponakannya Ini Dalam Perjuangkan Agama Allah Subhanahu Sampai Sampai Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Status Abu Talib Ketika Wafat Apakah Wafat Dalam Kondisi Muslim Atau Dalam Kondisi Kafir Jadi Kenapa Karena Bagi Yang Berpendapat Abu Talib Wafat Dalam Kondisi Muslim Karena Melihat Bagaimana Perjuangan Yang Di Persembahkan Oleh Pamanya Abu Talib Ini Meskipun Beliau Di Dunia Itu Memperlihatkan Belum Sebagai Seorang Muslim Tetapi Dengan Segala Hal Yang Disampaikan Yang Dikorbankan Demi Melindungi Da'wah Yang Disampaikan Oleh Kondakannya Rasulullah S.A.W. Nah Itu Yang Membuat Para Ulama Mempertimbangkan Segala Pengorbanan Tersebut Tetapi Bagi Yang Menilai Abu Talib Itu Wafat Dalam Kondisi Kafir Itu Karena Melihat Beberapa Hadis Yang Menyebutkan Bahwa Ketika Di Akhir Hayatnya Abu Talib Disebutkan Dalam Riwayat Tetap Belum Mengucapkan Syahadat Terlepas Dari Itu Kisah Kisah Yang Sangat Banyak Untuk Kita Ambil Pelajaran Adalah Bagaimana Kondisi Kondisi Sulit Yang Dihadapi Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Para Pengikutnya Tetap Itu Membuat Mereka Selalu Optimis Mereka Selalu Kuat Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ujian Dan Cobaan Di Antara Yang Paling Mengenaskan Adalah Ketika Rasulullah S.A.W. Dengan Pamanya Dan Para Pengikutnya Bahkan Dengan Keluarga Besar Bani Hashim Dan Bani Muttalib Itu Diboykot Oleh Orang-orang Kafir Quraish Dan Diboykot Ini Sampai Bukan Dua Tiga Bulan Tapi Dua Sampai Tiga Tahun Dua Sampai Tiga Tahun Betul-betul Diboykot Total Oleh Orang-orang Kafir Quraish Mereka Tidak Boleh Berjual Beli Tidak Boleh Menikahi Terus Ketika Mau Beli Bahan Makanan Harganya Dinaikkan Berlipat-lipat Sehingga Rasulullah Dan Orang-orang Yang bersamanya Tidak Bisa Membeli Bahan Makanan Pokok Untuk Makan Sehari-hari Sampai Disebutkan Dalam Siroh Nabawi Perjalanan Hidup Rasulullah Ada Sebuah Riwayat Bagaimana Mereka Makan Sehari-harinya Itu Makanya Daun-daunan Dan Sampai Pernah Diceritakan Dalam Buku Siroh Nabawi Yang Diterjemahkan Oleh Penerbi Tisti Press Ini Saya baca Sungguh Sangat Mengenaskan Yang mungkin Tidak Tidak Sampai Sampai Orang-orang Seperti Sekarang Ini Mengalami Hal Seperti Itu Jadi Ini Dialami oleh Sahabat Sa'ad bin Abi Waqos Beliau Bercerita Aku tengah Bersama Rasulullah S.A.W. Di Mekah Pada suatu malam Aku keluar Untuk Buang air Kecil Tiba-tiba Aku dengar Suara sesuatu Yang terkena Air Seriku Aku pun Memandang Ke bawah Dan ternyata Sesuatu itu Adalah Sepotong Kulit Untah Aku kemudian Mengambilnya Dan mencucinya Sampai bersih Sesudah itu Kubakar Dan kutumbuk Sampai halus Dengan Dua buah batu Setelah halus Dan menjadi serbuk Aku pun Memakannya Kemudian Menyusulinya Dengan minum air Berkat serbuk itu Aku bisa Melawan Lapar Sampai Tiga hari Bayangkan Bagaimana Sepotong Kulit Untah Yang Sudah terkena Air Kencingnya Sendiri Cuman Karena Hanya Ada itu Yang dimakan Akhirnya Kulit Untah itu Dicuci Coba Bayangkan Ini Hal yang Luar biasa Yang mungkin Tidak pernah Kita bayangkan Terjadi Bagi Kita semua Tapi itu Betul-betul Terjadi Dan Diabadikan Didokumentasikan Dalam Buku-buku Sirah Nabawiyah Bagaimana Penderitaan Beratnya Ujian Cobaan Yang telah Pernah Dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan para Sohaban Dan dalam Pisah Pemboikotan Ini Bukan Hanya Orang-orang Beriman Saja Yang mengalami Tapi keluarga Besar Bani Hashim Keluarga Besar Pamannya Abu Talib Dan kakeknya Kakek Rasulullah Sallallahu Sallam Yang mereka Karena Semangat Solidaritas Solidaritas Keluarga Besar Sampai Rela Membela Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan itu Terus dilakukan Oleh orang kafir Korea Sampai Mereka Menyerahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Untuk dipuluh Karena itu Dalam masa Pemboikotan Itu Abu Talib Juga Menggunakan Strategi Bagaimana Menjaga Nyawa Rasulullah Sallallahu Sallam Sampai Abu Talib Menyuruh Kekonakannya Ini Untuk Tidur Di tempat Tidur Abu Talib Sallallahu Sallallahu Dan kadang Bergilir Ketempat Anak-anaknya Dan Yang lainnya Nah itu Dalam rangka Apa? Dalam rangka Melindungi Da'wah Rasulullah Sallallahu Yang Terus Di Halang-halangi Oleh Orang-orang Tapi meskipun Demikian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam masa Pemboikotan Itu Tidak pernah Putus asa Selalu Optimis Terus Melanjutkan Da'wahnya Mendakwahi Orang-orang Yang datang Ke Mekah Bahkan Ketika Orang-orang Datang ke Mekah Untuk Haji Karena Haji Merupakan Tradisi Yang Sudah Turun Temurun Sejak Nabi Ibrahim Sallam Jadi Orang-orang Kafir pun Dulu Sudah Haji Jadi Mereka Datang Ke Mekah Kemudian Didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Dalam Kondisi Yang Serba Terbatas Itu Tetap Rasulullah Konsisten Istiqomah Berjuang Melanjutkan Menyampaikan Pesan-pesan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Wahyu-wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam rangka Menyelamatkan Manusia Dari dunia Kegelapan Ke dunia Perang-benerang Yang ada Dalam Ajaran Islam Jadi Kita Dapat Mengambil Banyak Sekali Pelajaran Bagaimana Kita Mungkin Masih Jauh Dibandingkan Penderitaan Yang dialami Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan para Sahabat Para Sahabat Sampai Disiksa Dan Disiksanya Betul-betul Siksaan Fisik Sebagaimana Yang dialami Oleh Keluarga Yasir Amar Benyasyir Jadi Yasir itu Disiksa Sampai Meninggal Dunia Kemudian Istrinya Sumayyah Itu juga Disiksa Sampai Meninggal Dunia Karena Mempertahankan Keislamannya Sampai Sumayyah Itu Meninggalnya Ditusuk Dari Kemaluannya Menyiksa Sangat Sangat Luar biasa Tapi Itu Tidak Menggoyangkan Menggoyahkan Sedikitpun Keimanan Mereka Tidak Membuat Mereka Menjadi Kendor Mereka Tetap Semangat Tetap Optimis Dengan Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Memasukkan Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Ke Surga Yang Luasnya Seluas Selanjutnya Jadi Di masa Da'wah Rasulullah S.A. Di Mekah Memang Fokus Da'wah Rasulullah Adalah Bagaimana Menguatkan Akhidah Bagaimana Menguatkan Keimanan Terhadap Hari Akhir Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terutama Rukun Iman Jadi Rukun Iman Itu Betul-betul Terpatri Dengan Kuat Dengan Kokoh Dalam Jiwa Orang-orang Beriman Saat Itu Sehingga Apapun Yang Terjadi Dengan Mereka Segala Macam Ujian Dan Cobaan Itu Tidak Sampai Menggoyangkan Keimanan Mereka Sampai Menggoncangkan Keimanan Mereka Jadi Mereka Hanya Dikoncangkan Secara Fisik Saja Tetapi Keimanan Mereka Luar Biasa Sangat Kokoh Nah Inilah Yang Dapat Menjadi Pelajaran Berharga Buat Kita Bagaimana Di masa-masa Seperti ini Kita harus Terus Meningkatkan Keimanan Kita Terus Belajar Belajar Agama Terus Belajar Memperdalam Al-Quran Memahami Isya Al-Quran Bagaimana Kita Bisa Belajar Dari Kisah-kisah Juga Para Nabi Yang Lain Di Dalam Al-Quran Yang Itu Akan Menguatkan Keimanan Kita Menguatkan Kesabaran Kita Kenapa Karena Dalam Hadis Rasulullah S.A. Itu Disebutkan Man Yuridillahu Bihi Khairat Yusif Minhu Barang Siapa Yang Dikehendaki Oleh Allah Kebaikan Maka Allah Akan Memberikan Musibah Kepadanya Jadi Kita Harus Husnudun Selalu Husnudun Berbaik Sangat Kepada Allah S.W.T. Atas Segala Kondisi Yang Mungkin Kita Anggap Sebagai Kondisi Yang Buruk Bagi Kita Yang Kita Anggap Sebagai Musibah Kenapa Dengan Adanya Kita Tau Hadis Seperti Yang Barusan Ketika Kita Mendapatkan Musibah Berarti Allah Sebenarnya Ingin Kebaikan Pada Dari Kita Semua Jadi Itu Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Tersebut Jadi Semoga Kita Menjadi Memang Orang-orang Yang Baik Dengan Musibah Yang Menipah Kita Semua Nah Tentunya Kita Akan Menjadi Baik Dengan Musibah Kalau Kita Bersabar Nah Maksudnya Bersabar Bagaimana Ya Kita Tidak Banyak Mengeluh Atas Segala Keterbatasan Yang Ada Ya Kenapa Ya Oh Kita Bukan Hanya Kita Yang Kenal Tapi Juga Banyak Orang-orang Yang Senasib Dengan Kita Karena Sekedar Mengeluh Ya Itu Bukan Solusi Ya Lebih Baik Kita Melakukan Langkah-langkah Yang Produktif Yang Dapat Menjadikan Kita Kuat Dalam Menghadapi Kondisi Kondisi Seperti Sekarang Ini Kita Kalaupun Mau Mengeluh Mengeluh Nah Kepada Allah Ya Kenapa Ya Karena Hanya Allah Tempat Kita Mengeluh Tempat Kita Minta Pertolongan Yang Tidak Mungkin Akan Mengecewakan Kita Tapi Kalau Kita Berharap Kepada Makhluk Kepada Pemerintah Kepada Siapapun Itu Bisa Jadi Akan Mengecewakan Kita Tapi Kalau Kita Menganduk Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Insyaallah Allah Akan Memberikan Jawaban Cepat Atau Lambat Ya Jadi Itu Harus Kita Selalu Husnudun Apapun Kondisi Yang Menimpa Kita Kenapa Itu Bagian Dari Implementasi Keimanan Kita Kepada Takdir Salah Kurukun Iman Adalah Iman Kepada Takdir Baik Itu Takdir Yang Menurut Kita Baik Maupun Takdir Yang Buruk Dan Itu Salah Satu Kunci Kita Bisa Selalu Hidup Bahagia Dalam Segala Kondisi Jadi Kita Betul-betul Pasrah Kepada Allah Subhanahu Yakin Bahwa Semua Yang Menimpa Kita Pasti Kita Kuat Untuk Menghadapinya Kita Pasti Bisa Melaluinya Kenapa Kata Allah Allah Itu Tidak Membebani Seorang Pun Melainkan Menurut Kesanggupannya Menurut Kesanggupan Kita Jadi Ketika Allah Memberikan Ujian Wabah Corona Ini Pasti Kita Mampu Untuk Menghadapinya Kenapa Karena Allah Itu Tahu Kondisi Kita Allah Lebih Tahu Dengan Kondisi Makhluknya Kemudian Ada lagi Hadis Yang Untuk Bisa Menjadi Kita Selalu Optimis Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Rasulullah S.A. S.A. Sungguh Ajaib Perkara Orang Beriman Sesungguhnya Segala Urusannya Baginya Baginya Itu Baik Apabila Ia Mendapatkan Sesuatu Yang Membuat Dia Bahagia Senang Gembira Ia Akan Bersyukur Itu Adalah Baik Untuk Dirinya Sebaliknya Kalau Dia Menderima Mendapatkan Kondisi Kondisi Yang Membuat Dia Susah Membuat Dia Sedih Merugikan Dia Menurut Peniliannya Dia Akan Bersabar Itu Baik Untuk Dirinya Jadi Baik Kondisi Susah Mupun Senang Tinggal Bagaimana Kita Menyikapinya Kalau Senang Kita Bersyukur Kalau Susah Kita Bersabar Nah Itu Semua Baik Bagi Orang Yang Beriman Kita Harus Bersyukur Para Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menjadi Orang Yang Beriman Kita Menjadi Orang Yang Islam Kita Menjadi Orang Beriman Yang Tau Ilmu Yang Selalu Mau Belajar Meskipun Dengan Kondisi Yang Segala Keterbatasan Yang Ada Ya Meskipun Hanya Dengan Belajar Ngaji Di Dunia Maya Ternyata Kita Masih Diberi Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Tetap Belajar Tidak Semua Orang Diberi Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang Kita Dapatkan Seperti Sekarang Ini Mungkin Saat Ini Ada Saudara-saudara Kita Yang Sedang Berjibaku Di luar Sana Untuk Hanya Sekedar Bisa Makan Nah Ternyata Kita Saat Ini Kita Bisa Tetap Belajar Tetap Mengaji Bisa Berkeluarga Sehat Dan Semoga Kalau Ada Yang Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Nah Itu Merupakan Nikmat Yang Luar Biasa Dan Itu Nikmat Yang Bisa Kita Bayar Dengan Apapun Yang Kita Miliki Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Menjadikan Kita Bersikap Sesuai Dengan Tuntunan Yang Allah Gariskan Ketika Senang Kita Bersyukur Ketika Sabar Kita Ketika Mendapatkan Kesalahan Kita Sabar Kenapa? Karena Itu semua Baik Untuk Kita Jadi Kita Harus Selalu Optimis Kita Harus Selalu Berbaik Sangat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Dalam Menghadapi Semua Ini Selalu Dengan Kondisi Yang Nyaman Dengan Selalu Kondisi Yang Baik Sehingga Kita Tidak Down Tidak Depresi Mental Kita Tidak Turun Tidak Putus Asa Tidak Pesimis Tapi Sebaliknya Kita Harus Selalu Optimis Kenapa Allah Sudah Berjanji Dalam Al-Quran Inna Inna Ma'al Usri Yusro Bahwa Di balik Kesusahan Pasti Ada Kemudahan Di balik Kesusahan Pasti Ada Kemudahan Bahkan Ada Hadis Meskipun Hadis Ini Dilemahkan Oleh Sebagian Ahli Hadis Di dalam Kondisi Kondisi Sudah Ini Menunggu Kita Menunggu Kondisi Baik Ini Kita Menunggu Kondisi Normal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Itu Sendiri Merupakan Sebuah Ibadah Ketika Kita Menghadapi Kondisi Seperti Ini Dengan Sikap Yang Sabah Jadi Walaupun Hadis Yang Baif Lemah Tapi Kalau Menurut Saya Maknanya Tidak Bermasalah Kenapa? Karena Ini Merupakan Hal Yang Membuat Kita Susah Membuat Kita Serba Terbatas Geraknya Kita Harus Selalu Di rumah Tidak Boleh Banyak Keluar Nah Ini Merupakan Hal Yang Menyusahkan Kita Nah Ini Harus Kita Hadapi Dengan Sabar Dan Dalam Hadis Tadi Sudah Disebutkan Kalau Kita Selalu Sabar Dalam Menghadapi Hal Tersebut Insyaallah Itu Merupakan Kebaikan Buat Kita Semua Mungkin Seperti itu Dulu Materinya Bisa Dilanjutkan Dengan Diskusi Interaktif Silahkan Mas Siapa Mas Osnya Diki Diki Polstadz Oke Polstadz Kita langsung Ke pertanyaan Yang pertama Ada Dari Diyah Arum Pertanyaannya Adalah Sebagai Berikut Assalamualaikum Ustadz Pertanyaan Saya Bagaimana Cara Konsisten Kita Optimis Di masa Saat Ini Karena Kita Di awal Maret Beliau Mengalami Kekhawatiran Saat Semua Harus Social Distancing Kemudian Kembali Berasuk Optimis Menjalani Masa Saat Ini Nah Sekarang Beliau Sudah Mulai Goyah Lagi Karena Kekhawatiran Belebihan Muncul Kembali Jadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Agar Konsisten Menjaga Optimisme Supaya Tidak Naik Turun Gitu Konsisten Terima kasih Mbak Diah Harum Jadi Kita harus Selalu Ingat Ingat Kepada Pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kalau Kita Menghadapi Segala Kondisi Ini Dengan Sabar Dan Kita Mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengharap Ini Dapat Menghilangkan Dosa-dosa Kita Dapat Menghabus Dosa-dosa Kita Maka InsyaAllah Ini Akan Menjadi Kafarat Kafarat Itu Apa Penebus Dosa-dosa Kita Penghabus Dosa-dosa Kita Dan Juga Ini Akan Menjadi Ladang Pahala Untuk Kita Semua Karena Dalam Kitab Riyad Solihin Misalnya Sabar Itu Banyak Sekali Hadis-hadis Yang Dapat Menjadi Kabar Gembira Buat Kita Dalam Al-Quran Pertama Dalam Surat Az-Zumar Surat Ketiga Puluh Sembilan Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Jadi Pahala Orang-orang Yang Sabar Akan Disempurnakan Nanti Tanpa Hitung Hituman Tidak Terhitung Pahalanya Nah Itu Sudah Luar Biasa Jadi Kita Mau Tidak Mau Harus Konsisten Optimis Kita Harus Sabar Kemudian Dalam Ayat Yang Lain Surat Muhammad Ayat 31 Dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Kami Pasti Kami Niscaya Akan Menguji Kalian Agar Kami Mengetahui Mana Orang-orang Yang Berjihad Berjihad Di sini Bersungguh-sungguh Mencurahkan Segala Upaya Segala Daya Upaya Untuk Tetap Istiqomah Tadi Selalu Optimis Dan Mana Orang Yang Sabar Di antara Kalian Jadi Sebaliknya Nanti Nanti Akan Ketahuan Mana Orang Yang Pesimis Orang Yang Tidak Sabar Yang Orang Yang Menyalahkan Orang Lain Orang Yang Hanya Mengeluh Dengan Segala Hal Yang Ada Jadi Kita Harus Yakin Karena Itu Merupakan Kenisayaan Jadi Dalam Ayat Yang Lain Dan Sungguh Pasti Akan Kami Uji Kalian Dengan Sedikit Rasa Takut Nah Ini Kan Rasa Takut Takut Kena Virus Takut Kena PHK Takut Takut Tak bisa Makan Takut Segala Macem Takutan Ini Rasa Lapar Takut Kelaparan Wanaksimil Amwal Takut Gadi Gaji Takut Di PHK Dan Seterusnya Wal Amfus Kemudian Yang Meninggal Dunia Wassamarot Buah Buahan Kekurangan Buah Buahan Tapi apa Di akhir Ayat Allah Berfirman Berilah Kabar Gembira Kepada Orang Orang Yang Sabar Siapa Orang Yang Sabar Yaitu Orang Orang Yang Ketika Ditiba Musibah Mereka Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Inna Lillahi Sesungguhnya Kita itu Milik Allah Wa Inna Ilayhi Roji'un Dan Kita Akan Kembali Juga Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Harus Yakin Dengan Pahala Yang telah Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Mu'aman Yata Sabar Yusof Biruhullah Barang Siapa Yang Berusaha Untuk Sabar Mencurahkan Segala Daya Upa'anya Untuk Bisa Sabar Yusof Biruhullah Maka Allah Akan Membuat Sabar Jadi Yang Membuat Kita Sabar Adalah Pertama Usaha Kita Doa Kita Jadi Harus Ada Usaha Kalau Tanpa Usaha Ya Namanya Orang Yang Pasrah Orang Yang Kalah Jadi Kita Harus Berusaha Untuk Kuat Tetap Kuat Tetap Optimis Dalam Menghadapi Segala Kondisi Ini Kenapa? Karena Allah Yang Akan Membuat Kita Sabar Jadi Dan Kenapa? Tidak Seorang Pun Yang Dikaruniai Suatu Pemberian Yang Lebih Baik Dan Lebih Luas Daripada Kesabaran Jadi Kalau Orang Diberi Kesabaran Itu Merupakan Pemberian Yang Sangat Baik Pemberian Yang Sangat Luar Biasa Yang Harus Kita Syukuri Jadi Kita Punya Kesabaran Aja Itu Harus Kita Syukuri Jadi Kenapa? Tidak Setiap Orang Bisa Sabar Menghadapi Kondisi Seperti Sekarang Ini Makanya Banyak Terjadi Tindak Kriminalitas Di Luar Sana Semoga Allah Melindungi Kita Semua Dari Segala Kondisi Kondisi Yang Membuat Kita Susah Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Untuk Mbak Yaharu Oke Terima kasih Ustadz Berarti High life-nya Adalah Bahwa kita Harus Tetap Sabar Dan Optimis Disertai Usaha Dan Harus Yakin Bahwa Apa Yang Kita Hadapi Saat Ini Akan Menjadi Penghapus Dosa Dan Tidak Terima kasih Ustadz Jelas Adalah Orang Orang Kafir Yang Tidak Tahu Agama Islam Tapi Saat Ini Di Zaman Yang Sekarang Banyak Sekali Perdebatan Satu Sama Lain Padahal Kita Sama Sama Satu Ajaran Yaitu Adalah Ajaran Agama Islam Pertanyaan Beliau Adalah Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Mempertebal Iman Kita Di Zaman Sekarang Dengan Kondisi Agama Yang Saling Membenarkan Satu Sama Lain Mohon Pencerahannya Ustaz Ya Emang Ini Fakta Yang Tidak Bisa Kita Ingkari Bahwa Walaupun Di Dunia Medsos Banyak Sekali Terjadi Perdebatan Saling Menyalahkan Saling Menganggap Sesat Dan Sebagainya Yang Ini Kadang Memang Membuat Bingung Orang Orang Yang Kurang Cukup Ilmu Untuk Menghadapi Semua Itu Nah Solusinya Kita Terus Belajar Dan Dimulai Dari Pertama Mempelajari Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perdoman Hidup Kita Kitab Suci Kita Al-Quran Al-Quran Karena Disitulah Filter Paling Bagus Kalau Alat-alat Yang butuh Filter Filter Yang paling Bagus Itu Al-Quran Dalam Dunia Seperti Sekarang Ini Kenapa Orang Banyak Berdebat Karena Mereka Banyak Yang Jauh Dari Al-Quran Karena Berdebat Sendiri Itu Sebenarnya Kurang Disukai Kecuali Untuk Tujuan Yang Mulia Makanya Dalam Al-Quran Ketika Ada Perintah Berdebat Pun Itu Ada Sarat Dan Ketentuan Berlaku Wajah Wajah Dilhum Bil Latih Ya Ahsan Dan Debatlah Mereka Dengan Cara Yang Terbaik Bil Latih Ya Ahsan Dengan Cara Yang Terbaik Tidak Sekedar Debat Akhirnya Malah Debat Kusir Malah Keluar Kata-kata Yang Kotor Menjelek Jelekan Mencemo Mencaci Maki Nah Kalau Debat Seperti itu Ya Sudah Dilarang Karena Sudah Keluar Dari Trek Sudah Keluar Dari Jalur Sudah Keluar Dari Aturan Dalam Agama Dalam Berdebat Makanya Lebih Baik Kita Terus Belajar Tidak Usah Melayani Orang Yang Suka Berdebat Karena Apalagi Kalau kita Tidak Punya Ilmu Hanya Akan Menghabiskan Waktu Hanya Akan Menjadikan Debat Kusir Yang Tidak Ada Ujungnya Makanya Kalau Saya Perhatikan Di med Sesuatu Ustaz Ustaz Yang Menjaga Dari Itu Tidak Mau Debat Kusir Dibat Kalau Ada Yang Mau Debat Bikin Surat Pernyataan Siap Berdebat Kalau Mau Betul Berdebat Yang Debatnya Ilmiah Harus Ada Jelas Aturan Main Kalau Kalau Tidak Berdebat Jadi Lebih Baik Kita Belajar Memahami Al-Quran Bagaimana Memahami Dari Surat Al-Fatihah Satu Ayat Demi Satu Ayat Kita Pahami Maknanya Kita Pahami Tafsirnya Dan Tafsir itu Kan Sekarang Alhamdulillah Dimudahkan oleh Allah SWT Dengan Adanya Teknologi Kemenak Itu Sudah Mengeluarkan Aplikasi Tafsir Al-Quran Versi Kemenak Yang Disana Mengandung Ada Tafsir Al-Quran Dengan Dua Versi Tafsir Yang Ringkas Dan Tafsir Yang Luas Yang Lengkap Yang Lebih Panjang Menjelaskan Ayat Bersangkutan Dengan Lebih Panjang Lebar Silahkan Itu Dimanfaatkan Yang Itu Bisa Akan Insya'Allah Akan Berikan Pencerahan Kepada Kita Bahwa Kalau Kita Memahami Al-Quran Sedikit Demi Sedikit Insya'Allah Akan Dimudahkan Kita Dalam Menghadapi Tadi Perdebatan Perdebatan Di Medsos Yang Itu Sebenarnya Tidak Perlu diikuti Mending Kita Belajar Dari Mulai Memahami Al-Quran Kenapa Karena Itu Kewajiban Utama Kita Sebagai Seorang Muslim Karena Al-Quran Itu Manual Book Kita Jadi Kalau Kita Membeli Alat Elektronik Kan Pasti Ada Manual Book Untuk Bisa Menggunakan Alat Itu Secara Benar Kalau Nggak Ngikutin Manual Alat Itu Akan Rusak Sama Hidup Kita Kalau Kalau Hidup Kita Nggak Ngikutin Manual Book Yang Ada Dalam Al-Quran Ya Pasti Akan Banyak Masalah Yang Kita Hadapi Ya Contohnya Kalau Dalam Rumah Tangga Nggak Selesai Dengan Aturan Al-Quran Akan Sering Terjadi Konflik Rumah Tangga Akan Sering Terjadi KDRT Misalnya Akan Sering Terjadi Pertengkaran Yang Naud Bila Mindalik Bisa Terjadi Perceraian Contoh Dalam Dunia Kerja Yang Disitu Tidak Ada Nilai Yang Sesuai Dengan Al-Quran Banyak Masalah Ada Korupsi Ada Konflik Horizontal Sesama Karyawan Atau Vertikal Dengan Atasan Dan Bawahan Tapi Kalau Disitu Ada Nilai Al-Quran Yang Ada Disitu Ada Saling Menghormati Jujur Respek Menghargai Mengapresiasi Mengakui Kebaikan Orang Lain Selalu Berbaik Sangka Insya Akan Terjadi Kehidupan Yang Harmonis Yang Membahagiakan Yang Menyenangkan Bagi Setiap Orang Mungkin Itu Untuk Pak Joko Terima Oke Highlightnya Adalah Kita Kembali Ke Al-Quran Sumber Dari Segala Hukum Dan Kita Baiknya Menghindari Perdebatan Yang Tidak Bermanfaat Oke Dilanjut Pertanyaan Yang Ketiga Dari Ibu Nur Cahyati Assalamualaikum Ustaz Kita Sering Mendengar Antara Sabar Dan Ikhlas Mohon Pencerahannya Terima Kasih Beliau Mungkin Minta Dijelaskan Apa Bedanya Antara Sabar Dan Ikhlas Oke Ikhlas Itu Kaitannya Sebenarnya Kalau Kita Beramal Beramal Kita Itu Harus Ikhlas Dillah Kita Solat Kita Betul-betul Niatkan Solat Itu Hanya Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bekerja Kita Kalau Sebagai Seorang Istri Melayani Suami Dengan Ikhlas Di situ Tanpa Ada Rasa Ganjel Grundel Dan Sebagainya Kemudian Dalam Hal-hal Yang Lain Nah Ikhlas Dan Sabar Sebenarnya Berbeda Kalau Sabar Itu Tadi Ketika Kita Menghadapi Masalah Contoh Bu Nur Hayati Misalnya Sabar Menghadapi Suami Misalnya Yang Mungkin Belum Sesuai Dengan Ekspektasi Hunur Hayati Mungkin Ketika Sebelum Menikah Punya Bayangan Suami Saya Nanti Bisa Begini Begini Sesuai Dengan Harapan Tapi Ternyata Kok Dengan Berjalannya Waktu Tidak Seperti Yang Diharapkan Belum Seperti Arjuna Yang Sudah Ada Dalam Impian Nah Itu Kita Harus Sabar Kenapa Karena Memang Orang Itu Berubah Butuh Proses Sebagaimana Suaminya Bunur Hayati Juga Sama Harus Sabar Ketika Mungkin Bunur Hayati Belum Sesuai Dengan Harapannya Nah Nah Kalau Ikhlas Itu Ketika Kita Kaitannya Dengan Ibadah Kita Harus Sebenarnya Ketika Kalau Ucapan-ucapan Yang kita Kita harus Ikhlas Ikhlas Itu sebenarnya Sabar Kita Menerima Jadi Kalau Yang Ikhlas Biasa Diucapkan oleh Masyarakat Ketika Menghadapi Masalah Ikhlaskan Saja Itu Maksudnya Kita Terima Ridho Kalau Bahasa Agamanya Jadi Ridho Dengan Kondisi Yang Ada Kenapa Karena Kita Harus Berbaik Sangat Selalu Berbaik Sangat Kepada Allah Contoh Misalnya Ada Musibah Yang Menimpa Kita Misalnya Nah Kita Kalau Menurut Orang Kalau Kita Biar Legah Itu Ikhlas Tapi Sebenarnya Bahasa Disitu Ridho Yang Merelakan Itu Terjadi Pada Kita Kita Terima Apa Yang Menimpa Kita Kemudian Kita Mengharap Pahala Kepada Allah Atas Tadi Yang Menimpa Kita Nah Itu Yang Namanya Sabar Kita Menerima Apa Yang Menimpa Kita Dengan Mengharap Pahala Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berharap Bahwa Itu Menghapuskan Dosa-dosa Kita Makanya Dalam Doa Kalau Kita Menjenguk Orang Sakit Atau Kita Mendokon Orang Sakit Ada Doa Tidak Apa Semoga Itu Penyuci Atas Dosa-dosa Kita Jadi Apapun Yang Menimpa Seorang Muslim Sebenarnya Meskipun Itu Hanya Sebuah Apa Di jalan Itu Duri Di jalan Kita Kena Duri Itu Sebenarnya Akan Menghapuskan Dosa-dosa Kita Kalau Kita Menyikap Dengan Sabar Sabar Apa Yaitu Kita Mengharap Itu Jadi Pahala Buat Kita Dan Mengharap Itu Sebagai Menghapus Dosa-dosa Kita Bukan Malah Ketika Kena Duri Terus Mengucapkan Kata-kata Kekesalan Kemarahan Mengucapkan Ini Mengabsen Orang Binatang Berbinatang Satu Persatu Karena Kesel Kena Duri Itu Bukan Sabar Namanya Jadi Itu Yang Akan Menghilangkan Pahala Kita Ketika Kita Tertimpa Sesuatu Yang Tidak Pemenangan Kita Jadi Ikhlas Itu Kaitannya Dengan Amal Kita Kaitan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Itu Ikhlas Atau Ada Tendensi Duniawi Yang Lain Nah Kalau Ada Tendensi Duniawi Yang Lain Nah Itu Yang Akan Menghilangkan Pahala Amal Kita Contoh Kita Sholat Khusuk Tapi Ingin Dipuji Suami Ingin Dipuji Teman Ingin Dipuji Atasan Kalau Laki-Laki Misalnya Jadi Imam Bacaannya Merdu Dan Sebagainya Dengan Tajwid Yang Baik Kirama Yang Indah Tapi Itu Terbersih Ini Biar Istriku Nanti Habis Sholat Aduh Mas Suaranya Indah Banget Nah Biar Ada Niat-niat Begitu Nah Itu Yang Ikhlas Jadi Kalau Ikhlas Itu Apa Dibuji Tidak Masalah Tidak Terbang Kalau Bahasanya Pak Anies Paswetan Itu Juga Tidak Tumbang Jadi Itu Yang Namanya Ikhlas Jadi Tidak Tendensi Apapun Kecuali Hanya Melakukan Yang Terbaik Hanya Mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Allah Oke Terima kasih Ustadz Dilanjut Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Deddy Wibowo Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Cara Kita Agar Bisa Istiqomah Dalam Beramal Soleh Oke Terima kasih Pak Deddy Kita Harus Ingat Ada Sebuah Hadis Untuk Memotivasi Kita Biar Istiqomah Ada Sebuah Hadis Ahab Amal Yang Paling Dicintai Allah Adalah Adwa Muha Wa In Kolla Itu Amal Yang Paling Konsisten Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Konsisten Meskipun Itu Sedikit Misalnya Nih Di Bulan Romabon Apalagi Kita Banyak WFH Kita Setiap Hari Baca Al-Quran Plus Terjemahannya Plus Tafsirnya Meskipun Hanya Mungkin Lima Ayat Tapi Konsisten Setiap Hari Dimulai Dari Mulai Bulan Romabon Ini Dimulai Dari Momen WFH Ini Kita Coba Satu Hari Satu Ayat Atau Dua Ayat Tiga Tapi Terus Setiap Hari Jangan Putus Atau Misalnya Solat Malam Meskipun Hanya Tiga Rokaat Mitir Saja Misalnya Tapi Setiap Hari Konsisten Dan Meskipun Itu Waktunya Menjelang Adan Subuh Mungkin Mungkin Adan Subuh Setengah Lima Kita Bangun Jam Empat Seperempat Langsung Wudhu Solat Itu Lebih Baik Dibandingkan Solat Cuman Seminggu Sekali Sekali Solat Atau Setahun Sekali Sekali Solat Seperti Solat Rauweh Misalnya Sebelah Roka Tapi Setahun Sekali Tapi Kalau Itu Bisa Kita Lakukan Diga Roka Atau Satu Roka Bahkan Setu Roka Tapi Setiap Hari Itu Lebih Baik Itu Yang Akan Membuat Kita Bisa Istiqomah Kemudian Dalam Hadis Yang Lain Juga Disebutkan Kalau Kita Sudah Istiqomah Melakukan Suatu Amalan Terus Ada Suatu Uldur Ada Suatu Halangan Yang Menghalai Kita Melakukan Amalan Tersebut Maka Allah Tetap Mencatat Bahwa Kita Ketika Tidak Melakukan Amalan Tersebut Karena Uldur Syari Karena Halangan Syari Yang Dibelarkan Oleh Syari Maka Kita Sedang Ditulis Melakukan Amalan Tersebut Meskipun Saat Itu Kita Tidak Sedang Melakukan Amal Tersebut Contoh Kita Yang Laki-laki Istiqomah Solat Jamaah Di Masjid Tapi Di masa Ini Kita Tidak Boleh Ke Masjid Malah Di Masjid Malah Dimarah Didatangi Aparat Misalnya Ya Lebih Baik Solat Di Rumah Insya Allah Dengan Kita Solat Di Rumah Dan Kita Solat Jamaah Bersama Anak Istri Itu Tercatat Insya Allah Sebagai Orang Yang Sedang Solat Jamaah Di Masjid Berdasarkan Hadis Yang Menyukikan Orang Yang Istiqomah Melakukan Suatu Amalan Terus Ada Udhus Syari Yang Mahal Lainya Maka Kita Tetap Dicatat Sedang Melakukan Amal Solat Tersebut Terima kasih Ustaz Dan Kita Ada Di Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaannya Datang Dari Bapak Rizka Assalamualaikum Ustaz Dengan Adanya Perbedaan Pendapat Dari Para Ulama Dalam Menyikapi Kondisi Wabah Ini Contoh Mengenai Meniadakan Solat Jumat Tentu Ada Umat Yang Menjadi Bingung Untuk Mengikuti Ulama Yang Mana Dan Pertanyaan Beliau Adalah Menurut Ustaz Apa Indikasi Atau Syarat Ulama Yang Sebaiknya Kita Ikuti Pendapat Atau Patwanya Sehingga Kita Bisa Lebih Mudah Menentukan Ulama Mana Yang Harus Kita Ikuti Wassalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Ustaz Ya Pertanyaan Bagus Kali Jadi Kriteria Ulama Ya Memang Terjadi Betul-betul Terjadi Perbedaan Pendapat Tapi Kalau Kita Sebagai Orang Awal Memang Yang Lebih Selamat Ya Ikut Ulama Yang disitu Ada Banyak Ulama Jadi Ketika ada Suatu Pendapat Itu Berdasarkan Istihad Kolektif Berdasarkan Pendapat Yang Memang Dirembuskan Oleh Bukan Hanya Satu Dua Tiga Ulama Tapi Sebuah Lembaga Yang Punya Otoritas Lembaga Yang Otoritatif Yang Itu Memang Disitu Beranggotakan Orang-orang Yang Punya Kompetensi Dalam Bidang Agama Ada Ulama Tafsir Ada Ulama Hadis Ulama Diberikan Kebebasan Untuk Memilih Karena Dalam Al-Quran La Ikro Hafidin Tidak Boleh Ada Pemaksaan Dalam Beragama Jadi Itu Ketika Diserahkan Kepada Masing-masing Tetapi Itu Nanti Kembalinya Kepada Aturan Pemerintah Juga Jadi Ketika Kita Oke Kita Bebas Dalam Menentukan Pilihan Tapi Ketika Disitu Melanggar Aturan Pemerintah Nah Ini Kan Akan Jadi Masalah Dan Itu Akan Merugikan Kita Sendiri Kalau Kita Misalnya Menentang Fatwa Misalnya Yang Disitu Melarang Orang Ketika Di zona Merah Tetap Masjid Kenapa Karena Itu Akan Membahayakan Dirinya Sendiri Dan Membahayakan Orang Lain Kenapa Dengan Kondisi Yang Ada Seperti Sekarang Ini Bahwa Orang Yang Sehat Itu Tidak Mesti Dia Itu Tidak Terinfeksi Banyak Orang Yang Sehat Tapi Dia Menjadi Carrier Jadi Pembawa Virus Sehingga Mau Nggak Mau Kita Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Jadi Prinsip Itu Harus Kita Kedepankan Jadi Darul Darul Ulma Fasid Muqad Dam Ala Jal Bil Mas Soli Kalau Bahasa Agamanya Jadi Menolak Kemasadatan Kerusakan Lebih Didahulukan Daripada Meraih Atau Menarik Kemaslahatan Kebaikan Jadi Ibadah Di masjid Jelas Merupakan Kebaikan Itu Kalau Kondisinya Normal Tapi Dalam Kondisi Yang Tidak Normal Seperti Sekarang Ini Mau Nggak Mau Lebih Selamat Kita Mengikuti Anjuran Pemerintah Yang Disitu Juga Anjuran Oleh Para Ulama Kecuali Memang Kita Tinggal Di zona Yang Bukan Zona Merah Kalau Menurut Saya Bidan Mereka Itu Di zona Hijau Atau Di zona Yang Lain Yang Bukan Zona Merah Silahkan Hidup Hidup Normal Saja Nggak Usah Khawatir Seperti Orang Di Jakarta Seperti Orang Di Tangsel Dan Di daerah Langin Yang Disitu Memang Banyak Ada ODP ODP Dan BDP BDP Yang Memang Banyak Nah Kalau Di Tempat Kita Ada Yang Seperti Tidak Seperti Itu Silahkan Saja Hidup Saja Dengan Normal Normal Saja Terima kasih Ustadz Halat yang Luar Biasa Pertanyaan Dan juga Segmen Yang Terakhir Bahwa Menolak Kerusakan Lebih Didahulukan Daripada Menantangkan Kebaikan Terima kasih Banyak Untuk Waktu Yang Diluangkan Malam Ini Dan juga Semoga Ilmu Yang Dibagikan Kepada Kita Semua Di Jajah Ngobras Ramadan Kali Ini Bermanfaat Dan Yang Paling Penting Bisa Bisa Kita Implementasikan Ya Ustadz Tidak Cuma Didengerin Tapi Bisa Kita Lakukan Oke Untuk Menutup Jajah Ngobras Malam Ini Saya Mohon Bantunya Ustadz Untuk Menutup Dengan Doa Silahkan Ustadz Alhamdulillah Rabbilalameen Amda Yafin Amar Wa Yikath Masyid Ya Rabbana Laka Alhamdul Kama Yen Bağid Jelad Sultane Rabbana Zolam Naha Usana Wa In Lama Taghfir Lana Wa Taghfir Lana Lana Kudan Min Al-Khasir Rabbana Kfir Lana Walidhina Warah Kama Rabbana Sertar Rabbana Kfir Lana Walikwan Lathina Sabah Nabi Dima Wala Taji Rabbana Rabbana Allah Ambalana Mis Ba钥 Landa wid Yik GN Mama Allahumma Allahumma Di Allahumma Di Allahumma Nya Allahumma 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah